Di depan aku ada ratusan juta nih Mereka cuma kirim barangnya dan ini adalah salah satu barang dari klienku Yang aku udah minta izin buat juboh kesini Nah ini ibunya yang minta konsepnya seperti ini Aku kasih desainnya dulu secara digital Kemudian ibunya nanti pilih dari beberapa desain yang aku kasih Setelah dia approve baru aku painting Kayaknya goalsnya sekarang itu justru gak terlalu serakah Nambil kerjaan supaya kualitasnya tetap terjaga gitu Jika aku bisa melakukan ini untuk 10 tahun berikutnya Aku akan sangat gembira Oh oke Baiklah barengan sama Willy Binarco di OG Podcast Opal geng, what's up, what's up, what's up Hari ini kita punya seorang OG Wah ini adalah seorang seniman, seorang pelukis Yang lukisannya bukan hanya di kanvas tapi di barang-barang mewah Udah ada di depan Willy sekarang Ladies and gentlemen, boys and girls, Opal geng Kita punya mas Leka Putra Wah menoji Terima kasih, terima kasih Wah mas Leka pertama-tama aku sering liat di FYP Iya kan, ini orang yang menghancurkan tas kalau kata orang-orang gitu kan Wah gila, gak sayang tuh gitu kan Netizen-netizen biasa Atau yang pertama sama yang kedua adalah Suka ngeliat kayak influencer-influencer gitu kan Suka dilukisin sama mas Leka Putra Suka denger gitu namanya Iya nih dilukisin sama mas Leka, makasih mas Leka Siapa mas Leka, kita gak kenal sebelumnya gitu kan ya Belum nyampe gitu-gitu untuk kenal Sekarang akhirnya ketemu gitu Sebagai background mas Leka ini Dulunya melukis di LV ya Louis Vuitton ya berarti ya Melukis untuk klien yang datang gitu ya Tapi sekarang sudah punya basis operasi sendiri gitu ya Iya sebelumnya tuh aku bekerjanya di Louis Vuitton Dari 2018 sampai 2020 Iya itu selama 2 tahun itu aku kontrak eksklusif lah sama mereka gitu Akhirnya 2020 aku mutusin untuk resign dan sekarang freelance aja kerja sendiri Oke siap-siap Kalau boleh tau mas ini di depan aku ada ratusan juta nih Aduh Boleh tau gak nih pertama-tama sebagai pembuka gitu Mahalan tasnya apa jasa mas Leka nih Sebenernya tergantung Kalau ya tasnya baru mahalan tasnya Oh siap-siap Tapi ada juga tas yang udah lama gitu kan ya Yang harga secondnya mungkin udah turun Nah itu mungkin bisa jadi mahalan harga paintingnya gitu Oh siap Iya gitu Gila sih Berapa kali sih mas dalam waktu satu bulan gitu painting barang-barang mewah seperti ini? Oke Sekarang sih ini udah jadi full time ya Jadi memang ya setiap hari aku ngelukis tas gitu Nah tapi kalau misalnya pertanyaannya satu bulan bisa berapa nih? Itu balik lagi tergantung tasnya gitu Ada satu tas tuh yang di semua sisinya di painting itu bisa jadi makan waktu satu bulan full untuk tas itu gitu Tapi ada yang kayak misalnya yang ini yang di depan ini Ini cuma satu permukaan aja itu paling lama tuh lima harian gitu Oke Jadi beragam nih ya Beragam ya Beragam banget Ngomongin tentang painting atau melukis ini Mas Leka sendiri belajarnya dimana? Dan awalnya itu bikin apa? Kalau belajarnya ini balik ke belakang banget ya Kalau misalnya suka painting sama gambar itu sih dari kecil ya Oke Terus begitu lulus SMA tuh aku sama keluarga tuh dikasih tau kayak yaudah masuk seni, masuk seni gitu Masuk seni lah di Bandung Masuk seni di Bandung ternyata begitu masuk kuliah seni ngerasa kok banyak yang jago ya? Kayaknya gue nggak jago-jago banget Jiper, sempet jiper waktu itu akhirnya pindah ke komunikasi Waktu itu aku ngerasa mungkin aku nggak di seni deh gitu Akhirnya aku sempet belajar yang lain Tapi ternyata mau aku kuliah komunikasi, mau aku kerja kantoran Tetap yang menonjol dari diri aku tuh ya menggambar dan melukis gitu Akhirnya yaudah akhirnya aku imbrace aja Dan jadi dari mana aku belajar melukis ya pertama autodidak Terus kuliah selama satu semester lebih itu Terus kemudian Satu semester doang Terus ikut workshop-workshop yang satu harian gitu loh Dari seniman-seniman biasanya ada gitu Oke, tapi dari kanvas akhirnya ke barang branded ini jamnya gimana tuh? Oke, tadinya itu aku kerja kantoran Oh malah kantoran? Kerja kantoran awalnya Karena tadi lulusannya lulusan bukan lulusan seni ya Oh ya kom ya aja tuh Kerja kantoran tapi karena seneng gambar Akhirnya side jobnya tuh ngegambar di event gitu Ah oke Ngegambar di event dan ini juga kerjaan-kerjaannya didapat dari sosial media ya Semuanya kayak organik gitu Nah kemudian tiba-tiba kenapa fokusnya ke tas Tiba-tiba aku di DM sama Elvi, sama Louis V. Tong di Instagram Kalau mereka waktu itu lagi nyari in-house painter pertama buat Indonesia I see Dan dari situ lah akhirnya aku fokus ke sana gitu Alhasil jadilah tuh Oh berarti jamnya adalah ya udah di DM sama Elvi ya Kenapa gimana nggak jam gitu ya Berarti itu semuanya kantoran semuanya udah ditinggalin tuh dari situ Sekarang akhirnya semuanya udah ditinggalin kantoran Tapi pada saat itu apa kayak itu jadi in-house painter juga tapi ngantor juga gitu Waktu di Elvi itu akhirnya aku mutusin oke Sebenernya waktu itu aku 2018 itu resign dari kerja kantoran Tadinya tuh masih takut antara gue freelance doang apa gimana ya gitu Tapi karena takut tuh oh gini deh gue freelance sekaligus ngambil S2 bisnis deh gitu Keren pas Iya Jadi kalau misalnya freelance-nya nggak jalan Gue bisa masuk ke kantoran lagi dengan alasan KRD-nya Gue kuliah bisnis gitu Ini keren banget sih Ini keren Ini smart deh Mas Lega Oke kita bisa tau ya Jadi kalau misalnya punya plan Memang karena kan jadi freelance nggak gampang mas Iya nggak sih Apalagi udah kantoran Kita udah dapet bulanan Udah enak gitu kan nyaman Untuk jam keluar dari situ It's kind of like Iya ya nggak iya gitu kan Tapi ternyata ini ada opsi ketiga Yaitu sekolah Bisa akhirnya menghasilkan semua dari ini langsung Pada saat itu akhirnya S2 dan jadi pelukis di Elvi gitu ya Apakah langsung bisa menghasilkan dan bisa bayar semua bills Atau itu butuh waktu Mas? Oke nah tadinya juga aku resign dari Elvi tuh karena sebenernya mau nyelesain tesis Tesis bisnis Dan selesai tesis bisnis itu sebenernya ada di percabangan lagi Antara mau ngambil bisnis atau fokus ke painting ya gitu Iya bener Dan itu lulusnya di 2020 Oke pas lagi COVID COVID terjadi Iya kan Itu adalah waktu terburuk untuk lulus kuliah Karena nggak ada yang hiring Betul Iya kan Dan waktu yang terburuk untuk keluar juga Betul 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 Dan itu udah resign dari Elvi Udah lulus Terus kayak nyari kerjaan kan susah banget gitu ya Jadi sejujurnya itu karena terpaksa Nggak ada dapat kerjaan kantoran gitu Mungkin tadinya kalau misalnya nggak ada COVID Aku balik ke kerja kantoran ya Karena aku ngerasa lagi balik lagi itu yang paling aman Oke oke Tapi ternyata Waktu itu mengharuskan aku buat Jadi kreatif gitu ya Ngelakuin apa aja deh gitu Iya iya Sempet ngajar online painting Wow Sempet ngapa-ngapain gitu Tapi then Aku sadar kalau Klien-klien yang nggak terkena dampak COVID secara finansial Oh iya bener Itu adalah orang-orang yang punya tas ini gitu Yang luxury Yang mahal-mahal gitu Emang udah kayak-kayak mentok gitu ya Iya dan waktu itu mereka nggak bisa keluar negeri Mereka stres Dan mereka itu berterima kasih Ketemu sama aku Keluarin uang Karena dia bilang Aduh akhirnya Mas Leka Aku stres banget Nggak bisa beli tas baru Seneng banget ada Mas Leka Aku jadi ngerasa punya tas baru Iya And then Starting from that Sampai sekarang nggak putus-putus Sampai akhirnya aku ngerasa You know what Aku udah nggak perlu balik lagi ke kantoran Oke Oke Keren Wah ini bisa jadi Bisa dibilang bisa jadi Salah satu panutan juga sih Karena nomor satu Nggak terlalu ngawang gitu kan Mimpinya Nomor dua Memang dikerjakan secara realistis Dan yang ketiga Ternyata ini Apa ya Walaupun Banyak yang terjadi Mau itu covid lah Mau itu apalah Ternyata Marketnya tuh masih ada ceruknya Gitu ya Itu keren sih Dan sampai sekarang nih Misalnya kalau kita ngeliat yang ada di depan kita Boleh ceritain dikit nggak nih Beberapa pieces-pieces yang ada di depan kita nih Mas Oke Nah ini tuh Sebenernya sebagian besar Ini tuh Buat display Buat nunjukin Kalau misalnya aku meeting sama klienku Jadi contoh-contohnya Kayak di lembaran-lembaran ini ya Ini contoh-contoh hasil yang aku hasilkan Karena Kalau misalnya dulu tuh kan Klienku masih belum banyak ya Jadi aku masih harus ketemu sama mereka Aku nunjukin Ini loh hasilnya Hasilnya Ini contohnya gitu Kalau sekarang Kayaknya Udah Orang-orang udah lumayan tau Sama aku Jadi aku udah nggak perlu lagi Kayak presentasi gitu ke mereka Betul Mereka cuma kirim barangnya Dan ini adalah salah satu barang dari klienku Aku udah minta izin buat di bawah kesini Oke Nah ini Ibunya yang minta konsepnya seperti ini Aku kasih desainnya dulu Secara digital Kemudian ibunya Nanti pilih dari beberapa desain yang aku kasih Setelah dia approve baru aku painting Nice Wow Ini klien telnya kalau boleh tau itu seperti apa ya Biasanya apakah pebisnis kah Apakah Apa sih biasanya pekerjaan orang-orang yang bisa mengepun Laksan-laksan seperti ini Dan dipainting pula sama Mas Leka Oke Nah ini cerita yang lumayan menarik ya menurutku ya Jadi mulai post kerjaanku di TikTok ya Nah iya Dan salah satu menurutku Kayak miskonsepsi dari followersku di TikTok adalah Kalau aku ngepost video tas tuh Mereka nebak-nebak Kalau misalnya ada inisial gitu Ini artis ini ya artis ini ya gitu Oke Nah salah satu miskonsepsi menurutku Itu ya Kalau klienku itu Ternyata kebanyakan itu Bukan dari kalangan artis justru Oke Justru dari kalangan yang Aku gak tau mereka siapa dan mereka ngapain gitu kerjaannya Oh malah gitu ya Iya Karena di Whatsappnya itu gak ada fotonya Gak ada namanya Yang nganterin itu asistennya gitu Jadi sama sekali aku gak ketemu Dan itu kayak 80-90% klienku tuh kayak gitu Yang nge-loki-loki aja gitu ya Yang gak tau mereka siapa sejuruh Iya bener Yang Instagramnya ya cuman 50 orang yang nge-follow gitu Yang gak doang Kita gak tau itu siapa gitu Tapi ternyata punya bisnis besar di mana gitu Bisa dibilang Bahkan ada yang udah painting kayak 12 tas Aku belum pernah ketemu sama sekali Wow Udah nge-fans banget berarti nih sama karya Mas Lekas Semua ini di painting gitu Keren sih Gila Tapi ini kan Ya gak bisa dibilang murah gitu kan Kanvasnya aja gak murah gitu Iya Buat Mas Lekas ada deg-degannya gak sih Kayak Wah ini kalau gue mess up gimana gitu Oke Di awal-awal sih deg-degan banget ya Sampai sekarang pun sebenarnya deg-degan Oke Tapi Sejujurnya aku ngerasa kayak gini loh Kayak Gak ada hal lain Di dunia ini Yang gue bisa Lebih dari gue bisa painting di tas Oke Maksudnya gak sih Iya make sense Jadi kayak If there's one thing that I can do In this lifetime Kayaknya painting di tas deh Iya bener Terus Aku juga punya respect yang cukup Aku rasa buat brand tas gitu ya Aku menghormati brandnya Aku menghormati orang yang punya Aku menghormati Craftmanshipnya Jadi aku ngerasa Aku lumayan confident deh buat painting di tas Oke Kalau sekarang udah seperti itu Karena udah terbiasa gitu ya Kalau Profesi kayak gini tuh ada banyak gak sih mas? Maksudnya apakah ini Kita sering menemukan Karena kan Ya Pasar ini kayaknya sepertinya bukan buat aku Gitu aja tau ya Tapi apakah ada banyak juga yang melakukan hal ini How is the industry? Bisa dibilang Oke Kalau misalnya di luar itu udah banyak ya Oke Ada beberapa orang lah Nah tapi Kalau di Indonesia Aku rasa gak banyak yang fokusnya di luxury items Oh Kalau sneakers banyak Betul Kalau sneakers banyak Kalau di luxury items Itu gak banyak Walaupun aku yakin sebenernya yang bisa itu banyak Karena sebenernya secara teknis sama aja Sama painting sneakers Oke oke Tapi kayaknya butuh Butuh koneksi Butuh trust dari klien Buat bisa painting Tas Dan aku akan dengan senang hati ya Kalau misalnya Banyak yang bermunculan yang painting di tas gitu Karena jujur aja butuh temen Oke Biar bisa sharing gitu Nice Oh berarti ini masih growing lah ya Masih jarang kalau di Indonesia Iya Seberapa penting kah itu Buat Mas Leka Kualitas of your painting Menurutku Penting banget ya Terutama Aku emang secara sadar Pengen ngelakuin ini tuh Sendiri aja gitu Enggak punya banyak tim gitu Dan menurutku Dengan cara ngelakuin ini sendiri aja Aku harus bener-bener Mengusahakan kualitasnya tuh Enggak dikompromikan gitu Jadi ya Kalaupun nanti akan ada Painter-painter lain Yang ngerjain ini Klien akan tau Kualitas yang aku tawarkan itu seperti apa Oke Wah Ini berarti memang One man show nih ya Mas Leka Berarti untuk saat ini ya One man show ya Iya gokil Gokil Boleh tau gak sih mas Kayak tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol banyak gitu Tentang industrinya Tentang Mas Leka gitu Kayaknya ada dua hal yang mungkin aku sangat penasaran gitu Pertama Kita bisa mencari klien yang tepat Sama yang kedua adalah Gimana caranya kita bisa meretain klien ya Gimana cara kita servicingnya mas Oke Nah Di awal-awal Itu memang kliennya tuh Dari word of mouth ya Oke Jadi Di awal-awal tuh Di tahun pertama aku painting ini Secara freelance Itu Aku selalu tau gitu Klien ini tuh kenalannya si ini Jadi kayak MLM gitu loh Iya Dan justru aku lebih tenang Sama klien yang kayak gitu Karena Mereka udah tau prosesnya Mereka udah tau rate-nya dari temannya mereka Mereka udah tau kualitasnya dari teman mereka Justru tadinya Aku tuh sangat Males Kalau misalnya Oke aku sempat juga di Instagram Kayak misalnya Promote jasaku gitu ya Dan ada klien yang gak tau aku dari mana-mana Tiba-tiba nanya Dan itu aku Lumayan Ribet ngejawabnya Karena mereka jadi banyak pertanyaan Dan mereka harus meyakinkan diri mereka sendiri Kalau aku tuh legit gitu Iya Itu kayak jauh lebih capek gitu Jadi Di awal-awal tuh Gitu ya Bener-bener Kepercayaan satu klien Itu yang membantu lah Untuk Kepercayaan klien-klien lainnya gitu Seperti itu Dan yang kedua Nah yang kedua adalah Retention ya Gimana caranya biar tadi tuh Ada 12 kali gitu kan Nama Mas Laika gitu Gimana sih cara kita bisa nge-keep itu Karena mungkin Ya punya bisnis Ya kita pengen misalnya Banyak customer Tapi salah satu juga kan Gimana caranya biar customer-nya Keep coming back Mereka bisa balik lagi gitu Gimana kalau buat Mas Laika melakukan itu Iya Kalau menurutku Yang pertama Pastinya Request yang panjang Listur yang panjang tuh Bisa klien-klien ingin aku lebih banyak Oh marah gitu ya Oke Dan yang kedua tuh Aku Ini Aku benar-benar benar ya Kalau aku tuh sangat Sangat Apresiat Orang-orang yang percaya sama aku loh Bahkan sekarang ya Bahkan sekarang Dengan 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 List yang Mungkin berbulan-bulan gitu Kedepan Aku Benar-benar Dari hatiku Aku benar-benar berterima kasih gitu Mereka mau Mereka mau percaya gitu Sampai sekarang tuh Aku masih ngerasa Wow You really trust me To pay your bag gitu Dan Dan menurutku Semoga aja itu Translate ke Cara aku berkomunikasi Sama mereka ya gitu Oke berarti Udah dari dalam dulu gitu ya Bahwa Thankful for You know The business Thankful for people Udah apa ya Udah trust sama kita gitu ya Udah percaya bahkan Jadi akhirnya ya Memberikannya yang terbaik Dan Berkualitas juga gitu ya Jatuhnya Oke Itu Kalau itu cara Dapetin klien Dan retain klien Aku juga sempet lihat tadi Di Instagram gitu Sempet kayak Close Itu ya Close Apa namanya Nah itu juga Gimana caranya Biar bisa sustain Terus nanti Misalnya 10 tahun ke depan Strateginya itu seperti apa Mas Iya Close commission itu Juga sebenarnya Karena Dalam Jangka waktu Beberapa bulan ke depan Itu Lagi full ya Udah full ya Udah full gitu Nah Oke Ini sebenarnya Balik ke Apa ya Kesadaranku Untuk milih Kenapa sih Aku pengen Bisnis ini Aku pengen kerjain Sendiri aja gitu Jadi aku sebenarnya Baca satu buku Yang aku suka banget Oke Judulnya A Company of One Oh Oh that's cool Iya Tentang apa itu Jadi Buku ini tuh Premisnya itu Tentang kalau Bisnis itu Gak perlu Growing Ada Alternatif ya Dia bilang Dia bukan Buku ini bukan bilang Kalau bisnis yang Selalu membesar itu Jelek ya Dia bilang kayak Ada loh Alternatif untuk Bisnis itu Tetap kecil Tetap lu sendiri aja Ngerjain Tapi tetap bisa Sustain gitu Dan salah satunya Dengan cara Menjaga kualitas Gitu Oke Dan bagaimana bisa cuan Ya kalau misalnya Lu bisa naikin harga Semau lu Oke Jadi itu Itu hal yang Aku Amin ya Sekarang Makanya tadi Kalau misalnya ada pertanyaan 5 tahun 10 tahun ke depan Aku pengennya kayak apa Aku tidak ingin ini Tidak bisa menjadi lebih besar Aku ingin Kualitas kerjaan Yang aku kerjakan Itu Jadi lebih baik Sampai Sampai Ketika orang Pertanyaan Pertanyaan Mereka ingin mencipta Mereka ingin mencipta Mereka ingin mencipta Mereka ingin mencipta Mungkin Mereka ingin mencipta Di tempat lain kali ya Mungkin bukan Misalnya bukan Operasinya jadi 10 orang 20 orang gitu ya Tapi Tiap painting 5 juta dolar Tapi tentunya Banyak-banyak Notenya ya Banyak notenya Kayak tadi misalnya Lu gak bisa Tiba-tiba pengen Jadi yang terbaik Pastinya harus Belajarnya banyak Aku pun Sampai sekarang Prosesnya masih banyak Belajar gitu Tapi Gak apa-apa Untuk Amin kesana Untuk Nargetin kesana Wah nice Wah ini Sangat inspirasional Sangat banyak banget Yang kita dapetin gitu ya Info-infonya juga Makasih banyak nih mas Udah mau sharing-sharing Kama kita Makasih banyak Iya mungkin Sebagai closing gitu Ada tips gak nih Buat teman-teman Yang mungkin mau Menjadi seorang Mas Leka Seorang pelukis Mungkin Kalau Mas Leka Ada di Luxury Brands gitu kan Mungkin teman-teman sekarang Masih melukis Di kanvas Atau mungkin Masih untuk event Kayak Mas Leka Jaman dulu gitu Kira-kira kalau misalnya Mereka mau masuk ke Ke field ini Itu Seperti apa sih Mungkin ada tips-tipsnya Oke Kalau misalnya mau Masuk ke field ini sih Menurutku Skill yang dibutuhkan Itu yang pertama Komunikasi sama klien Karena trust itu penting Dan yang kedua Make sure Kalian juga tertarik Sama brandnya Karena product knowledge Itu penting Balik lagi ke trust ya Klien itu suka Kalau misalnya Mereka nunjukin tas Aku tuh tau Oh ini tuh tasnya Modelnya ini ya Namanya gitu Ini edisinya kayak gini ya Ini warnanya ini ya gitu Klien tuh Seneng banget Dan trustnya akan jadi meningkat gitu Dan yang ketiga ya Skill paintingnya Oke Itu ya Itu tiga tuh Ya product knowledge juga Perlu Kita juga harus tau Tapi juga paintingnya juga harus bagus Dan komunikasi Nice Oke lah gitu Mas Leka Terima kasih banyak Udah mau sharing sama kita Sekali lagi Dan pastinya Opal Gang bisa dicek Mungkin kalau misalnya Mau ngeliat karya-karya Mas Leka Bisa dimana tuh Oke Kalau misalnya mau ngeliat Hasil-hasil pekerjaanku Kalau misalnya di TikTok Itu bisa di Add Leka Putra Kalau misalnya di Instagram Itu bisa di Add Leka Putra Dan Add Painted by Leka Putra Nice Dan Ya mungkin Opal Gang disini Ada nih Yang mau Dipaint juga ya Luxury Item sih ya gitu Ya mungkin ada Satu orang Atau dua orang gitu kan Kalau itu cara Meng-approach Mas Leka Seperti apa sih biasanya Bisa di DM aja Oh di DM ya Di DM nanti Kasih tau Tas yang mau dipaint Seperti apa Desainnya seperti apa Nanti aku kasih range rate-nya gitu Oke Tapi ya gitu ya Sabar-sabar Sabar Oke lah Mas Leka Jangan lupa Opal Gang Untuk follow kita di semua social media Opal underscore ID Subscribe, comment, like Demi-minta Itu dia OG Podcast Berenggan sama Leka Putra Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax